Intro Kita baca sama-sama sesuai dengan topik WPDA kita Yaitu di dalam Masmur Pasal 73 Masmur Pasal 73 Masmur 73 Masmur 73 Ayat 73 Ayat 1 Pergumulan dan pengharapan Masmur Asaf Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya Dan bagi mereka yang bersih hatinya Ayat 2 Tetapi aku sedikit lagi maka kaki ku terpleset Itu kata firman Tuhan Nyaris aku tergelincir Ini kata Masmur Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik Sebab kesakitan tidak ada pada mereka Sehat dan gemuk tubuh mereka Mereka tidak mengalami kesusahan manusia Dan mereka tidak kena tulah Seperti orang lain Sebab itu mereka berkalungan kecongkakan Dan berpakaian kekerasan Karena kegemukan Karena kesalahan mereka menyolok Hati mereka meluap-luap Dengan sangkaan Mereka menyindir Mengata-ngatain Dengan jahatnya Hal pemerasan dibicarakan mereka Dengan tinggi hati Mereka membuka mulut Melawan langit Dan lidah mereka Membual di bumi Sebab itu orang-orang Berbalik kepada mereka Dan mendapatkan mereka Seperti air yang berlimpah-limpah Dan mereka berkata Bagaimana alat tahu hal itu Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi Sesungguhnya Itulah orang-orang fasik Mereka menambah harta Benda dan senang selamanya Sia-sia sama sekali Aku mempertahankan hati yang bersih Ayat 12 Ayat 13 Sia-sia sama sekali Aku mempertahankan hati yang bersih Dan membasu tanganku Tanda tak bersalah Menurut Namun sepanjang hari Aku kena tulah Dan kena hukum setiap hari Seandainya aku berkata Aku mau berkata-kata seperti mereka Maka sesungguhnya Aku telah berkianat Kepada angkatan anak-anakmu Tetapi ketika aku bermaksud Untuk mengetahuinya Hal itu menjadi kesulitan Di mataku Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus alat Dan memperhatikan kesudahan mereka Sesungguhnya di tempat-tempat licin Kau taruh mereka Kau jatuhkan mereka Sehingga hancur Betapa binasa mereka Dalam sekejap mata Lenyap Habis oleh karena kedahsyatan Seperti mimpi pada waktu terbangun Ya Tuhan Pada waktu terjaga Rupa mereka Kau Bandang hina Setelah Pemasmur 73 Menulis dengan jelas Bahwa orang yang tulus hatinya Dan yang bersih hatinya Ala itu baik sama mereka Ini poin Ini kunci dari Masmur 73 Nanti saya akan bukakan Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Bahwa Bapak Ibu dan saya itu harus Tetap punya hati yang tulus Sekalipun Kondisinya gak bagus Kita harus tetap punya hati yang bersih Memang gak gampang Bapak Ibu Pemasmur 73 Sudah menulis dengan jelas Percuma Ayat 13 Percuma aku mempertahankan hidup suci Sedangkan Mereka yang gak mempertahankan hidup suci Seenaknya sendiri Hidup semaunya sendiri Mereka hidupnya enak banget Sedangkan aku mempertahankan hidup suci Aku itu seperti kena tula Setiap hari selalu bermasalah Setelah Ini Topik Ini perikub Ini perikub yang sangat susah Dikotbakan Dibacakan Gampang Tapi ketika kita melakukan Gak gampang Bapak Ibu Sekali lagi Ketika kita melakukan Fiman Tuhan Mas Muntur 73 Itu gak gampang Bagaimana Bapak Ibu dan saya Ketika kita ngatapin banyak masalah Kita hidup benar Kita hidup sesuai dengan Fiman Allah Kita melakukan Fiman Allah Tetapi saat yang bersamaan Saat yang bersamaan Muasalah Musibah Malapetaka Itu datang beruntun Bahkan gak pernah berhenti Tapi dengar Fiman Allah Orang yang tulus hatinya Orang yang bersih hatinya Selalu ada jawaban dari Tuhan Dan dia pasti menolong kita Ada contoh di dalam Ayub Dia hidupnya sangat kudus Ayub 1 Ayat 1 Bahkan Allah memberikan rekomendasi Dia hidupnya kudus Saleh Dan mengasihi Tuhan Tetapi Ayub yang sama Di dalam Ayub pasal 1 Sampai ayat Pasal 8 Ayat 18 Ditulis dengan jelas Orang yang hidupnya benar Sesuai dengan Fiman Allah Tetapi malah Tentang terjadi dalam hidupnya Dia gak berontak Bapak Ibu Dia tetap setia Dia tetap mengatakan Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah lama Tuhan Dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Kalau orang Kristen Gak punya iman demikian Hari ini Kita bertobat Hari ini kita bertobat Karena kalau kita Cuma terima yang enak aja Semua bisa Halo Orang dunia bisa Bapak Ibu Kalau saya diberkati Tuhan Saya bilang Haleluya Haleluya Tuhan baik Semua bisa Tapi ketika malapetaka Ketika musibah Ketika problemnya hidup datang Dalam hidup kita Bisakah kita Masih mengatakan Allah itu baik Kalau itu Kita bisa lakukan Maka kita masuk dalam kategori Orang yang bersih hatinya Dan tulus ikut Tuhan Gak gampang Bapak Ibu Saya kebetulan pernah ngalami Peristiwa dengan anak saya Empat tahun yang lalu Kami punya keluarga Punya musibah Anak saya belajar Taat firman Tuhan Kami orang tua selalu ngajar anak Untuk taat firman Tuhan Sekalipun lingkungan Berkata No Kita kalau tahu firman Allah Bilang ya Harus katakan ya Dan anak saya Belajar taat sesuai dengan Kata-kata Kami orang tua Tapi ketika dia taat Masalah itu datang terus Datang terus Sampai ketika dia lulus SMP Saya damping Dia untuk masuk SMA Diperlakukan sangat diskriminasi Harusnya dia masuk Tapi dia dibuang Anak saya nangis Saya dampingin dia Sampai jam 11 malam Selama 21 hari Dia bingung Dia bilang Papa Papa dan mama selalu bilang Kalau kami taat Tuhan Maka Tuhan akan tolong Mana buktinya Kami tahu Dia bilang Saya tahu kehendak Tuhan Saya mau lakukan kehendak Tuhan Tapi kenyatanya kegagalan Yang kami alamin Saya bilang Perjalanan kami belum selesai Perjalanan kami belum selesai Tetap percaya Tuhan Dan tetap yakin bahwa Allah itu baik Dia selalu merancang Sesuatu yang sangat baik Untuk orang yang mengasihi dia Mungkin Untuk seketika Dia ngalamin masalah Tapi gak untuk selamanya Orang benar Orang benar Diizinkan Ngalamin malapetaka Demi malapetaka Dan tidak pernah nanti Setelah selesai dari SMP Tuhan kasih jawaban Kalau saya takut Tuhan menyertai Dia masuk di sebuah SMA Untuk program EGCSE Dampak dari EGCSE Kami lihat mujizat Bapak Ibu Biasanya Bahasa Inggrisnya gak bisa Masuk di sana Semesta pertama nilainya 232323 Saya bingung Nak Kamu SMP nilainya 9-10-9-10 Lah kok sekarang SMA kok nilainya Bebek Loro telu papat Loro telu papat Saya tanya Loro nilainmu kok bebek terus begini Lalu dia bilang Gimana papa gak boleh Jadi Gak boleh punya nilai bebek Ong gurui ngomong Ngopahku gak ngerti Oh ya wis Sembayang Saya cuma kata Sembayang Dan kamu belajar Dia ngotot belajar Ujian semesta pertama Dia tak diduk Dia cuma Saya cuma bilang begini Kamu tak terpercaya Bahwa dia punya rencana yang baik Untuk hidupmu Ikutin ujian Lulus Gurunya panggil dia Natan Kamu kok bisa lulus Dia pikir ditanyain kenapa Gurunya gak percaya Loh kan kok bisa lulus Nyontek kah Anak saya cuma ketawa Enggak Gurunya bingung Ulangan harian Itu nilainya bebek telok papat Bebek telok papat Tapi ujiannya senilai Pitu wulu Bukan gak ala itu ajaib Masuk semesta dua Dia bingung Lalu ketika ujian semesta dua Itu ujiannya dari Inggris Bapak Ibu AGCSA programnya Inggris Dia ketakutan Dia ketakutan Mari kita berdoa Kamu sudah berusaha dengan maksimal Mari kita berdoa Kita doa Dan saya dan papa yakin Ada mujizat terjadi Ketika ujian dia Deredek Dia bingung Setelah selesai ujian Saya tanya Nak gimana Bapak Pokoknya tak jawab Sakarapi Lalu besok Setelah sebulan Setelah ujian selesai Sebulan kemudian Ada nilai Oh nilai akan dikeluarkan Dia ketakutan hari ini Dia nangis Dia pikir Dia pasti gagal Dia pasti fail Dia tahu biayanya Sekolah itu mahal Dan dia ngerti Bapak ibunya itu lagi bergumul Untuk keuangan itu Lalu dia nangis Saya bilang Ti Jangan nangis Kamu jahat Sama Tuhan Kamu belum lihat nilai Besok Kamu sudah meyakinkan dirimu Bahwa kamu gagal Kamu tahu gak Kalau Allah Itu hidup Kamu nangis Hati ini Tidak mengubah nilai Tapi kalau kamu Percaya Kepada Tuhan Percaya Kepada Tuhan Dan kamu sudah melakukan Bagianmu dengan sepenuhnya Maka percayalah Percayalah Allah Pasti Buat mujizat Dan betul Bapak Ibu Besok pengumuman Jam 12 Saya hantar dia ke sekolah Dia dengan sangat Deredek Saya lepas dia Lalu saya pulang Jam 3 saya jemput Gimana nak Dia cuma ketawa lebar Lulus Bapak Walaupun gak Gak 100% Menyenangkan Nilainya Gak ada A B nya Banyak C nya Saya bilang Gak apa-apa Puji Tuhan Saya bilang Kenapa puji Tuhan Karena kamu lulus Semesta satu nilai Bebek telupapat Sekarang ini Kamu bisa lulus Bukankah itu Kemurahan Tuhan Lalu lanjut Bapak Ibu Dia sekolah di Luar kota Sekolah yang sangat jauh Dari kota Surabaya Saya pikir Tuhan Mulai memproses hidupnya Memang Tuhan Proses hidupnya Baru keluar kota Yang sangat jauh Di luar kota Dia diperlakukan Dengan sangat Tidak manusiawi Kami berdoa Bapak Ibu Setengah tiga pagi Saya teriak Alaku Kenapa ini harus terjadi Dalam hidup anak saya Dan anak saya Akhirnya pulang Lalu saya bilang Nak Sudah gak usah mikir Yang jauh-jauh sana Kamu lari ke Singapur Saya suruh dia sekolah Di Singapur Tahun-tahun pertama Dia gak bisa terima Karena perlakuan Seorang hamba Tuhan Dia melihat Firmat Tuhan Firmat Tuhan itu Dianggapnya Cuma bicara Dan tidak bisa Melakukan sesuatu Saya bilang Enggak nak Kamu tetap percaya Bahwa Tuhan itu baik Tapi saya gak bisa Meyakinkan Dia ngesengan sepenuhnya Karena apa Karena orang yang Melukain dia Yang begitu dalam Itu Mukul dia sangat Amat sangat Jadi waktu itu Saya diem Saya sama istri Cuma bilang Kami gak mau Bicara firman Tuhan Lagi Kami cuma bisa berdoa Kalau dia Liburan sekolah Kami ajak Ngomong-ngomong Kadang dia masih Ingat peristiwa-peristiwa Yang terjadi Di kota yang jauh Sampai tahun ketiga Bapak Ibu Sampai tahun ketiga Lalu ketika Tahun keempat Saya mulai Bingung dengan Keuangan saya Karena harus Bayar uang sekolah Saya gak punya uang Saya bilang Tuhan Masa proses hidup ini Harus berjalan Sampai sedemikian Ambil berdoa lagi Bapak Ibu Saya berdoa Lalu Dengan seluruh Kekuatan akhirnya Terbayarlah uang sekolah Lalu dia bilang Bapak saya harus Beli buku Lalu saya tanya Berapa nak Seribu dolar Kalau memang Kamu harus penting Beli Bapak tak pakai Kartu kredit Dia bilang Gak usah Saya tak belajar Di perpus Enggak nak Jangan Enggak pak Dia ngotot Gak mau Lalu dia Tiap pagi Kuliah mulai Jam 10 Jam 7 Dia udah masuk Kuliah Dia belajar Terus Selesai kuliah Jam 2 Dia masih di kampus Sampai jam 9 Jam 10 Dengar Fiman Allah Bapakmu dan Bapakku itu hidup Dan berkuasa menolong Keuangan saya Boleh tercepit Sesuatu yang membuat saya Gak bisa Bupat apa-apa Boleh terjadi Tapi Allah punya cara Satu Masuk lagi ke semesta 5 Semesta 5 Semesta 6 Lalu dia lulus Dia lulus Dengan penuh Ucapan syukur Kepada Bapak IPK nya 37 38 39 4 Lalu sempat jatuh Karena grupnya Yang gak Mencoba Dia Yang terakhir Nilai yang sangat tinggi Dia apply kerjaan Bapak Ibu Di Singapura Hari-hari ini Orang asing Untuk dapat kerjaan Sudah sangat gak mungkin Sudah sangat gak mungkin Kenapa Pekerja asing Yang sudah ada ini Pun banyak yang dipulang-pulangkan Anak saya Apply dengan begitu Beraninya Ketika dia masukkan Lamaran kerja Dia gak diterima Dia mulai Belum diterima Dia mulai bingung Pak Kok kayak gini Saya bilang Tetap percaya Bapakmu Belum Selesai memproses kamu Lalu dia ajukan Ternyata Ketika dia masukkan Lamaran kerja Itu memang Belum jatuh Waktunya Untuk penerimaan Pekerja baru Baru Setelah waktunya Dia dipanggil Tiga perusahaan Yang pertama Perusahaan konten Yang terbesar Nomor 7 Di Singapura Dia diinterview Pertama kali diinterview Dia langsung diterima Dengan gaji yang sangat menghiurkan Saya kaget Bapak terima kasih Lalu dipanggil lagi Ke perusahaan kedua Yang punya pabrik Pak karyawannya Tiga ribu Di Pulau Bintan Dia diplot Jadi seorang manajer Di Batam Dia tidak dijanjiin Kamu dapat rumah Kamu dapat mobil Kamu dapat gaji Singapur Fasilitas semua dikasih Pagi siang Kamu dapat makan Malam makan sendiri Saya kaget Dengan demikian Kenapa Saya kaget Karena tidak ada orang Bisa terima pekerjaan Sedemikian enaknya Lalu yang ketiga Dia di terima Di Earth and Young Bapak ibu yang berkejemung Di dunia akunting Pasti tahu Siapa Earth and Young Itu perusahaan yang terbesar Nomor 2 Di Singapura Dan dia nomor 3 Di dunia Ketika dia di apply kerjaan Di sana Pemilik perusahaan yang bagian HFD Dia bilang Kalau niat tulisanmu Biasanya kami langsung tolak Kenapa langsung tolak Tulisanmu kayak seorang dokter Yang ngaut-ngautan Tidak mungkin seorang akuntan Seorang auditor harus Nulis demikian Lalu pemiliknya cuma bilang begini Tapi saya ketika Lihat kamu Saya bingung Kamu langsung Masalah Dan kita bertanya Mana Tuhan Boleh tanya Tapi jangan kurang ajar Terhadap dia Tetap punya hati yang tulus Tetap punya hati yang bersih Ketika sesuatu yang gak enak Terjadi dalam hidupmu Dan hidupku Jangan salahkan siapa-siapa Tapi cepat Instrupeksi diri Sesuai dengan Masmur 139 Dua tiga Dua empat Selitikilah aku Ya Allah Apakah jalanku benar Apakah jalanku selam Kalau benar Maka aku tahu Engkau menyertai saya Dan kalau engkau menyertai saya Saya cuma tinggal Tunggu waktu Untuk Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Di tengah-tengah hidup kita Harus Bisa Instrupeksi diri Bapak Ibu Jangan setiap kali Punya masalah Selalu bilang Karena ini penyebabnya No Nggak Pemasmur ketika Melihat masalah Demi masalah Dia melihat orang jahat Kalau hidupnya Tambah langgong Tambah gendut Tambah enak Cari duitnya Tambah enak Dia bilang Aku nyaris tergelincir Tapi ketika aku masuk Dalam hadirat Tuhan Berartikan ayat 14 Kita baca sama-sama Ayat 16 Tetapi Tetapi ketika aku Bermaksud untuk Mengetahuinya Hal itu menjadi Kesulitan Di mataku Sampai Aku Masuk Dalam Hadirat Tuhan Itu ayat 17 Sampai aku masuk Dalam tempat kudus Dan Memperhatikan Kesudahan mereka Jadi sekali lagi Bapak Ibu Sesuatu boleh terjadi Hal yang nggak enak Boleh terjadi Sekalipun itu Sepertinya Kutuk Dengar Kalau engkau benar Kalau engkau tulus Nggak akan kena Kepada kita Tapi kalau kita Nggak benar Kalau kita Nggak tulus Ya kita lain cerita Halo Setuju Bapak Ibu Setuju Setuju Saya barusan ini Ditelepon Dengan seseorang Katanya Kemasukan ilmu-ilmu gelap Diserang dengan Disantet Sama seseorang Saya itu bingung Loh Kamu Kok bisa disantet Memang ini ada musuh Enggak Loh terus saya Ya apa Terus saya Ya saya itu sering doakan Orang-orang kemasukan setan Terus Hidupmu ya apa Ya aku masih Ada kepahitan Yusalamu Halo Nangkep Bapak Ibu Nangkep Dia sendiri Belum bisa ngampuni Orang yang Nyakitin dia Kok wani-wani Doakan orang Kemasukan setan Setuju Bapak Ibu Saya bukan melarang Bapak Ibu Untuk pelayanan Tapi Harus Ati Ati Tapi kalau engkau Benar Engkau sesuai dengan Fiman Allah Maka kuasa itu Menyatai engkau dan saya Dan kuasa itu Sampai hari ini Masih mengerjakan Perkara Berkara yang ajaib Engkau harus Tulus terus Bapak Ibu Saya tahu Saman-saman sekarang ini Saman edan Orang yang Ketuan itu Tidak ada ketulusannya Terkadang ada Tujuan materi Yang bisa digaib Terkadang ada Ketujuan tewek Yang bisa digaib Terkadang ada Ketudukan yang lagi digaib Awas Dosa besar Tapi kalau engkau dan saya Melayani dia dengan Benar Dengan Tulus Ada janji Yang dia kasih kepada kita Yang pertama Kita lihat Janji orang yang Tulus melayani Tuhan Janji orang yang Tulus Melayani Tuhan Yaitu Ayat kejadian 20 Ayat 1 Kejadian 20 Kejadian 20 Ayat 1 Lalu Abraham No Oh ayat 6 Bapak Ibu Ayat 6 Lalu Berfirman Allah Kepadanya Dalam mimpi Aku tahu juga Bahwa engkau Telah melakukan Hal itu Dengan hati Yang tulus Perhatikan dengan hati Yang tulus Maka aku pun Telah mencegah engkau Untuk berbuat dosa Terhadap aku Kalau hatimu Tulus Hatiku tulus Untuk ikut Tuhan Maka Tuhan Bisa Cegah kita Dari Berbuat Dosa Ini rahasia Bapak Ibu Ini sesuatu yang hebat Tidak ada seorang pun Yang bisa mencegah kita Dari berbuat dosa Kenapa Karena hidup ini Kedagingan ini Penuh dengan nafsu Kalau mau melakukan Apa Pasti yang Dia lakukan Setuju dengan saya Tapi kalau engkau Hatinya tulus Dan hatiku tulus Maka dia Bisa Mencegah Saya Dari Berbuat dosa Ini cerita Abraham Ketika Abraham Berbohong Kepada Abi Melek Bahwa Sarah itu Sedaranya Sarah itu Mau diambil Sama Abi Melek Tapi Abi Melek Hatinya tulus Dia betul Mau nolong Abraham Itulah sebabnya Ketika Tuhan Mau hukum dia Tuhan mau Pukul dia Abi Melek bilang Tuhan Aku melakukannya Dengan tulus hati Lalu Tuhan Bicara Justru karena Kamu Melakukannya Dengan tulus hati Aku sekarang ini Tuhan Bapak Mau mencegah kamu Dari Berbuat dosa Tidak ada seorang pun Di muka bumi Bapak Ibu Yang bisa cegah kita Untuk berbuat dosa Setuju Setuju Bapak Ibu Tapi kalau ketulusanmu Dan ketulusanku Mengikut dia Dengan benar Maka dia bisa cegah kita Dari berbuat dosa Saya ulangin sekali lagi Tidak ada Seorang pun Di muka bumi ini Yang sanggup Mencegah kita Dari berbuat dosa Tapi kalau engkau Tulus ikut Tuhan Dia bisa cegah kita Dari berbuat dosa Dan orang yang Engkak berbuat dosa Upanya besar Allah Menyetai dia Ini yang harus Jadi perhatian Kalau saya Engkak berbuat dosa Maka Allah Berserta saya terus Tapi ketika saya Berbuat dosa Allah tinggalkan saya Halo Halo Setuju Bapak Ibu Setuju Kalau saya hidup kudus Bersih Hari lepas hari Bersih disini Bukan bersih Hari ini Bapak dosa Minta ampun Besok Bapak dosa lagi Minta ampun Bukan bersih demikian Itu bukan bersih Itu orang yang jatuh bangun Tapi bersih Yang disini dimaksudkan Yaitu betul-betul Dia jaga hidupnya Supaya setiap hari Dia bisa Hidup Kudus Itu yang dimaksudkan oleh Firmat Tuhan Yang kedua Bapak Ibu Yang kedua Orang yang Tulus hatinya Itu ada janji Yang kedua Kita baca di dalam Satu raja raja sembilan Ayat empat Dan lima Mengenai engkau Perhatikan Mengenai engkau Jika engkau hidup Di hadapanku Sama seperti Daud ayahmu Dengan tulus hati Perhatikan Dengan tulus hati Dan dengan benar Dan berbuat sesuai Dengan segala yang Kuperintahkan Kepadamu Dan jika engkau Tetap mengikuti Segala ketetapan Dan peraturanku Ayat lima Perhatikan Maka aku Akan menegukan Takta kerajaanmu Atas Israel Untuk selama-lamanya Seperti yang telah Kujanjikan kepada Daud ayahmu Dengan berkata Keturunanmu Tak akan terputus Dari takta Kerajaan Israel Bapak ibu Kalau engkau dan saya Tulus mengikut Tuhan Ada janji yang kedua Yang pertama Dia akan buat kita Enggak sampai jatuh Dalam dosa Yang kedua Kita itu akan Diberkati Sesuai dengan janjinya Dia kepada Daud Lalu apa yang ada Di tangan saya Itu enggak akan lepas Dengar Apa yang ada Enggak akan lepas Tapi yang akan datang Tambah ditambahin lagi Itu kata-kata Di dalam satu raja-raja sembilan Artinya begini Kalau saya sekarang Diberkati duit Saya gampangnya Untuk kasih ilustrasi duit Saya diberkati Tuhan 10 juta Saya pegang duit 10 juta sekarang Kalau saya hidup Sesuai dengan Firmat Tuhan Dan saya Tulus hati Maka duit 10 juta ini Enggak turun Dia akan tambahin 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 Dan dia akan Meneguhkan Perjanjiannya Kepada saya Untuk saya Jadi bangsa Yang diberkati Oleh Tuhan Ada banyak orang Terkadang percaya Begini Hidup itu Seperti roda Seperti roda Ada kalanya Di atas Ada kalanya Di bawah Ada kalanya Di samping Saya bilang apa Seperti roda Kamu mau Kamu percaya itu Jadilah sesuai dengan Imanmu Dia kaget Loh terusnya Pak Kalau saya Enggak percaya Yang saya tahu Kalau saya Udah di atas Dan saya hidup Sesuai dengan Firmat Allah Saya bukan Bisa turun Tapi saya akan Naik Naik Dan naik Terus Sampai Saya Masuk di dalam Pengenalan kepada dia Dengan sempurna Itu Firmat Allah Jangan Demakan Dengan istilah Istilah Kebudayaan Kebudayaan Yang konyol Nebalungan Kiri Tetap kiri Siapa bilang Bapakmu bisa Ngubah Bapak Ibu Bapakmu bisa Ngubah Jangan percaya Hidup itu Seperti Jam Saat tertentu Menunjukkan Angka 12 Di atas Wah Tuhan Bersertaku Kalau aku Berada di bawah Tuhan Meninggalkan aku Sapa bilang Ada kalanya Orang benar Berada di bawah Tapi tetap Dengar Masih ada Pernyataan Tuhan Masih ada Pernyataan Tuhan Yusuf Roni Pernah bilang Begini Sekalipun Aku di neraka Tuhan Itu ada Halo Halo Jangan selalu Mengidentikan Kalau saya punya Masalah Maka Bapak Tinggalkan saya Nggak Itu persepsi Yang konyol Yang salah Yang gak sesuai Dengan permantuan Yang betul Ketika saya punya Banyak masalah Ketika masalah Saya gak kunjung Selesai Saya Instrupeksi diri Saya Buka hati Lebar-lebar Dan izinkan Ruh Kudus Izinkan Penguasa Hidup ini Untuk Menyatakan Sesuatu Kalau kita Ditunjukkan Sesuatu yang Salah Minta ampun Tapi kalau Enggak Bersyukur Tunggu Waktu Akan ada Saatnya Dia pulihkan Dan dia Angkat kita Kembali Yang kedua Bapak Ibu Kalau engkau Tetap Tulus Maka Apa yang Kita punya Itu akan Tetap Bertahan Dan akan Ditambah-tambahin Terus Sampai kita Mencapai Kesempurnaan Dalam Kristus Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Orang tulus Pasti Ketemu Tuhan Satu Tawarik 28 Ayat 9 Satu Tawarik 28 Ayat 9 Dan engkau Anakku Salomo Kenalah Alanya Ayamu Dan beribadalah Kepatanya Dengan Tulus Ikhlas Dan dengan Relah hati Sebab Tuhan Menyelidiki Segala hati Dan mengetik Segala niat Dan cita-cita Jika engkau Mencari Dia Maka Ia Berkenan Ditemui Olemu Tetapi Jika engkau Meninggalkan Dia Maka Ia Akan Membuang Engkau Untuk Selamanya Artinya Bapak Ibu Kalau engkau Tulus Dan aku Tulus Maka Dia itu Berkenan Untuk Ditemui Haleluya Haleluya Siapa kita Bapak Ibu Bisa dikasih Perkenanan Yang begitu Hebat Nemuin dia Halo Halo Tahu gak Kalau dia itu Penguasa Langit dan Bumi Tahu gak Kalau dia itu Sanggup Menolong Kehidupan Kita Kalau dia Mau Memberikan Perkenanan Kepada kita Untuk Ditemuin Siapa Kita Siapa Kita Kalau saya Diperkenan Untuk bisa Nemuin Pak Jokowi Sewaktu-waktu Maka Hidup saya Pasti akan Terjamin Betul Itu presiden Itu presidennya Indonesia Apalagi Bapak Gak Yakin Kalau Bapak Bisa Tolong Kita Saya Bingung Dengan Raut Muka Jemaat Bapak Ibu Gak Yakinkah Kalau dia Memberikan Perkenanan Sesuatu Yang Lebih Hebat Dari Seorang Presiden Di Bumi Halo Halo Kalau dia Bilang Aku Memperkenankan Engkau Untuk Temuin Aku Maka Setiap Saat Ketika Engkau Teriak Yesus Abah Bapak Dia akan Hadir Untuk Temui Kita Dan Betapa Enaknya Betapa Indahnya Betapa Bahagianya Hidup Ini Ketika Kita Masuk Mau Berdoa Hadirat Tuhan Dan Turun Kalau Hadirat Tuhan Turun Sesuatu Pasti Terjadi Saya Selalu Yakin Satu Hal Bapak Ibu Ketika Saya Sembayang Dan Hadirat Tuhan Turun Mungkin Saat Itu Belum Terjadi Sesuatu Tapi Penyertanya Yang Pasti Itu Ada Dengan Saya Betapa Naasnya Ketika Saya Sembayang Satu Jam Dua Jam Di Kamar Lalu Saya Tidak Merasa Apa-apa Dengar Fiman Allah Betapa Naasnya Ketika Saya Menghampiri Dia Satu Jam Dua Jam Tiga Jam Saya Keluar Tetap Hampah Artinya Dia Engkak Berkenan Itu Ditemuin Tapi Kalau Ketika Aku Masuk Hatiratnya Baru Sepuluh Menit Kami Cuma Nyembah Tiba-tiba Dia Turun Maka Air Mata Akan Keluar Akan Keluar Puji-pujian Kepada Dia Dan Dia Ingin Sekali Mentemuin Kita Itulah Sebabnya Bapak Ibu Ayuk Mulai Hari Ini Jadilah Orang Yang Tulus Untuk Mengikut Tuhan Yang Kempat Bapak Ibu Yang Kempat Yang Keppat Tuhan Menyetai Orang Yang Tulus Hati Tuhan Menyetai Orang Yang Tulus Hati Dua Tawarik Dua Tawarik 19 Dua Tawarik 19 Ayat 11B Kiranya Tuhan Menyetai Orang Yang Tulus Ikhlas Itu Hampir Sama Dengan Yang Ketiga Lalu Yang Kelima Bapak Ibu Tuhan Menyelamatkan Orang Yang Tulus Hati Mas 7 Ayat 10 Mas 7 Ayat 10 Mas 7 Ayat 10 Perisai Bagiku Adalah Allah Yang Menyelamatkan Perisai Bagiku Adalah Allah Yang Hidup Yang Menyelamatkan Orang Orang Yang Tulus Hatinya Dia Pasti Menyelamatkan Bapak Ibu Dan Saya Kalau Engkau Dan Saya Tulus Hati Kita Kita Berbelit Kita Berbelit Berbengkok Jangan Salahkan Kalau Satu Saat Allah Tinggalkan Kita Halo Dia Bukan Allah Yang Jahat Tapi Ini Peringatan Untuk Kita Supaya Kita Bisa Tulus Ikut Tuhan Halo Setuju Bapak Ibu Setuju Yang Terakhir Bapak Ibu Yang Terakhir Kalau Orang Yang Tulus Dia Bisa Memandang Tuhan Mas 11 Ayat 7 Mas 11 Ayat 7 Ia Mengujani Ayat 7 Sebab Tuhan Adalah Adil Dan Ia Mengasihi Keadilan Orang Yang Tulus Akan Memandang Wajah Tuhan Orang Yang Tulus Akan Memandang Wajah Tuhan Perhatikan Ini Bapak Orang Yang Tulus Hatinya Dia Akan Memandang Wajah Tuhan Mungkin Tidak Face To Face Saya Sampai Hari Ini Belum Pernah Dengar Belum Pernah Lihat Dia Muka Dengan Muka Saya Belum Pernah Dengar Suaranya Dia Secara Audible Tapi Saya Sering Dengar Dia Bicara Dalam Lubuk Hati Dan Keluar Ayat Ayat Menegukan Apa Yang Dia Katakan Itu Bapak Menemuin Kita Cuma Saya Sering Alami Peristiwa Peristiwa Yang Bagi Manusia Itu Aneh Pernah Suatu Saat Bapak Ibu Pernah Suatu Saat Saya Itu Lagi Naik Ke Gunung Dengan Tim Kau Muda Saya Waktu Itu Saya Masuk Kuliah Karena Pelayanan Saya Lagi Menuju Ke Hancuran Saya Bawa Tim Ayo Naik Kita Cari Tuhan Kami Kami Lagi Naik Ke Katumbah Di Katumbah Itu Lagi Musim Dingin Kalau Lagi Musim Dingin Itu Bisa 0 Derajat Bahkan Minus Satu Kami Berdoa 30 Orang Di Ruangan Yang Sangat Tertutup Tidak Ada Kotbah Saya Cuma Bila Mari Kita Berdoa Ayo Kita Hampiri Tuhan Kita Cari Tuhan Itu Jam 7 Malam Kami Nyanyi Kami Nyanyi Kami Mulai Saya Lagi Mengangkat Tangan Tiba-tiba Ada Angin Berhembus Dengan Begitu Kencang Saya Kaget Itu Kan Musim Dingin Lalu Saya Buka Mata Bapak Ibu Sopo Buka Jendelo Gak Ngeti Musim Dingin Tapi Ketika Saya Buka Mata Saya Kaget Saya Kenapa Ketiga Puluh Orang Itu Banyak Yang Selengin The Spirit Tanpa Penumpangan Tangan Mereka Nangis Geru Karena Kita Kami Memandang Wajah Tuhan Dan Peristiwa Itu Gak Pernah Terlupakan Dalam Sejarah Hidup Saya Bagaimana Angin Sepoy Sepoy Itu Terjang Tangan Saya Dan Saya Kaget Melihat Ternyata Mereka Selengin The Spirit Dan Hadirat Tuhan Akhirnya Kami Tutup Fellowship Malam Itu Dari Jam Tujuh Sampai Jam Sebelas Malam Tanpa Kotbah Pengkotbah Yesus Kristus Dia Bisa Kita Lihat Tapi Ojo Keto Keto An Halo Nangke Bapak Ibu Ojo Keto Keto An Kami Harus Cek Dengan Firman Tuhan Itulah Sebabnya Orang Percaya Harus Banyak Belajar Firman Tuhan Setuju Sekarang Mau gak Mau Jemaat Harus Ngikutin BPDA Halo Yang Ngikutin Siapa Atau Ngomong Sejano Cekno Pulsain Tek Jahat BPDA Dikasih Bukan untuk Cekno Pulsain Pendetoy Tek Tidak Tapi untuk Kita Belajar Benar Benar Setiap Pagi Kalau saya Bangun Sebelum Apa-apa Saya Dengarkan Kodbah Satu Menit Sini Yang Dengarkan Tiap Hari Siapa Loh Cek Cuma 10 15 Persen Pak Gembal Leperu Bertopat Lagi Bapak Ibu Itu Biayanya Gede Kurung Nangke Bapak Ibu Supaya Iman Bangkit Itu Orang IT Mikir Nelung Nangke Bapak Ibu Tidak Segampang Itu Tidak 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 Tapi Itu Tujuannya Supaya Bapak Ibu Punya Pengetahuan Firmantuan Dengan Benar Karena Hari-hari Ini Pengajaran Firmantuan Aneh Aneh Nangkep Aneh Aneh Mongso Rokudus Dibilang Rokudus Berjenis Keramin Wanita Aneh Kan Itulah Sebabnya Bapak Ibu Setuju Bukan Karena Saya Di GSI Ambil GSI Tidak Tapi GSI Ini Keluar Duit Banyak Untuk Program Itu Setuju Bapak Ibu Saya Bukan Manggel Tapi Saya Mau Negaskan Salah Kalau Ada Kebenaran Firmantuan Banyak Lalu Kita Tidak Ambil Bagian Di Salam Karena Firmantuan Itu Sesuatu Yang Harus Kita Tangkep Halo Setuju Bapak Ibu Sesuatu Seperti Mutiara Yang Kita Temukan Langsung Kita Sikat Duduk Di Delo Oh Ya Wis Bapak Ibu Tidak Tidak Begitu Justru Kelebihan Firmantuan Hari Hari Ini Untuk Kita Tampung Sebanyak Banyaknya Karena Kita Hidup Di Saman Yang Akhir Dimana Dua Gomer Dua Bagian Firmantuan Itu Harus 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 Kita Resapin Supaya Hidupmu Dan Hidupku Tidak Goyang Supaya Hidupmu Dan Hidupku Tidak Goyang Kalau Nanti Ada Masalah Apa-apa Kita Tetap Percaya Tuhan Berserta Dengan Aku Sekarang Ini Model Muncul Model-model Baru Lagi Bapak Ibu Kalau Kami Melayani Seseorang Kami Ikutin Terus Pelayanan Itu Lalu Dia Tanya Berapa Tuhan 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 Bapak Ibu Nangke Bapak Ibu Saya Pendeta Yang Suka Benubuat Maka Saya Benubuat Yang Baik Baik Tapi Saya Akan Masuk Neraka Lagi Nangke Bapak Ibu Harus Bisa Tahu Apa Maunya Tuhan Karena Kita Tidak Mengerti Bapak Ibu Hidup Seperti Sebuah Misteri Sebagai Sebuah Perjalanan Seorang Musafir Hari Ini Kita Seneng Eh Besok Pagi Sesuatu Terjadi Yang Tidak Enak Kita Tidak Tahu Tapi Kalau Firman Alam Jadi Bagangan Kita Ada Rema Akan Muncul Ketika Masalah Itu Muncul Saya Ulangin Sekali Lagi Hidup Itu Sebuah Misteri Seperti Seorang Musafir Yang Lagi Berjalan Hari Ini Dia Seneng Besok Musibah Dateng Kita Tidak Tahu Tapi Kalau Firman Tuhan Jadi Bagian Hidup Saya Dan Hidup Bapak Ibu Maka Firman Tuhan Itu Yang Akan Menguatkan Kita Mendegurkan Kita Membuat Kita Yakin Dia Pasti Bekerja Tapi Kalau Enggak Ada Pegangan Firman Tuhan Susah Untuk Kita Halo Setuju Bapak Ibu Enggok Ngolek Dukun Ngolek Wong Pinter Parah Enggak Boleh Orang Percaya Belajar Firman Tuhan Dengan Baik Harus Tulus Orang Yang Tulus Hatinya Tuhan Baik Dengan Dia Halo Nek Tulus Berarti Tuhan Baik Enggak Jawaban Dewi Nek Sudara Atini Koyak Uloh Muletai Tuhan Baik Enggak Jawab Sendiri Mungkin Kadang Kadang Baik Karena Kasih Karunia Tapi Enggak Selamanya Kasih Karunia Itu Bisa Kita Injek Injek Dan Kita Hinakan Sepanjang Hidup Kita Atau Tiba Saatnya Kita Harus Merespon Kasih Karunia Itu Kalau Enggok Tulus Maka Tuhan Akan Tolong Kita Yang Kedua Bapak Ibu Hidup Ini Harus Bersih Tadi Saya Singgung Sedikit Bersih Itu Bukan Berarti Hari ini Aku Minta Ampun Dosa Enggok Bengi Aku Duso Meneng Kristen Tomat Senen Sosor Kemis Jumat Sabtu Kumat Minggu Tobat Enggak Jumat Enggok Bengi Dua Malam Ketemu Pak Gembala Ketemu Apa Apa Oh Haleluya Oma Gembal Enggak Enggak Gitu Enggak Gitu Bersih Disini Bukan Bukan Karena Jatuh Minta Ampun Diampun Jatuh Diampun Enggak Bersih Disini Orang Yang Betul Belihara Hidupnya Serah Serah Kalau Ngebel Ngebel Sekali Ketok Bersihkan Coba Demikianlah Kekristenanmu Dan Kesucianmu Diharapkan oleh Tuhan Bukan Bersih Setelah Pengampunan Memang Kalau kita Dosa Minta Pengampunan Secepatnya Tapi setelah itu Setelah itu Ya dijogorek Nangkep Bapak Ibu Harus Dijaga Terus Memang Godaan Banyak Godaan Banyak Godaan Banyak Tapi Tuhan Melihat hati kita Kalau engkau Mau aku bersih Engkau Kalau engkau Mau Tuhan Melihat hati kita bersih Tuhan Kasih cara Ayat terakhir 1 Petrus 4 Ayat 1 Jadi Karena Kristus Telah Menderita Penderitaan Badani Kamu pun Harus Juga Mempersenjatai Dirimu Dengan Pikiran Demikian Karena Barang siapa Telah Menderita Penderitaan Badani Ia Berhenti Dari Berbuat Dosa Jadi kita Disucikan Dari hari Lepas hari Kalau dosa Minta Ampun Dan 1 Petrus 1 Yohanes 1 S9 Terjadi Tapi kalau Engkak Kita berharap Yang namanya Yohanes 17 Ayat 17 Ferman Itu yang Membersihkan Kita Dari hari Lepas hari Halo Setuju Bapak Ibu Yang dimaksudkan Pemasmu 73 Ayat 1 Bersihnya Itu seperti Itu Bukan bersih Setelah saya Berjina Minta Ampun Saya bersih Memang Itu kuasa Dara Yesus Masih Sanggup Tapi jangan Diinjak Injak Terus Kita Hampiri Tuhan